Engkau lah ala kasihnya, memancarkan sekena cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia. Pilihan dan panggilan Tuhan Yesus ini berlangsung terus sepanjang zaman, juga hingga saat ini. Di dalam bacaan pertama tadi, kita juga mendengar bahwa sementara para rasul itu mewartakan Injil, Tuhan Yesus lewat mereka itu juga memilih dan memanggil Timotius. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk mewartakan Injil. Begitu juga hari-hari ini itulah yang para peserta kursus kaul ini dalami. Panggilan Tuhan Yesus itu, sekaligus juga panggilan gereja. Dan secara khusus, kaul-kaul kalian, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, Itu ditujukan menurut Santo Vincentius sesuai juga dengan yang dikatakan Tuhan Yesus Untuk mewartakan Injil kepada kaum miskin. Dalam menjalani panggilan ini, Yesus mengingatkan bahwa dunia itu membenci kita. Dunia itu membenci kalian. Dunia menurut Yohanes, kita tahu, bisa dalam dua arti. Pertama, dunia yang diciptakan dan dikasih oleh Tuhan, sehingga Tuhan rela menyerahkan putra tunggalnya. Dan yang kedua adalah dunia yang tidak mengenal dan menolak kehadiran Tuhan. Kepada dua dunia inilah, kita semua dipanggil dan diutus. Dunia yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ia memberikan putra tunggalnya untuk keselamatannya. Dan juga kita putra-putri yang dipanggil di dalam putra tunggalnya itu. Kita semua dipanggil oleh Tuhan demi keselamatan dunia. Kita dipanggil bukan pertama-tama mencari keselamatan kita sendiri, tetapi untuk keselamatan dunia. Walaupun untuk itu, seperti Tuhan Yesus, kita harus siap untuk menderita. Derita itu tidak hanya oleh kekerasan-kekerasan dunia, karena derita itu seringkali juga kita rasakan ketika kita menolak tawaran dunia ini. Dan kita tahu bahwa kita perlu menolak itu, dan itu jelas dari kaul-kaul kita, kemiskinan, kita tidak mau terikat kepada harta benda dunia ini. Kemurnian, kita juga tidak mau terikat kepada siapapun dan apapun di dunia ini. Dan ketaatan, kita juga merelakan kehendak bebas kita. Semua itu supaya kita dapat menjalankan misi Tuhan seutuhnya. Dunia yang berwajah dua itu menunggu kalian semua. Kalian semua akan mengikrarkan kaul untuk seumur hidup, bukan untuk tinggal di dalam biara, tetapi untuk diutus. Seperti halnya para rasul pada gereja perdana. Dan sambil mewartakan Tuhan Yesus itu, kalian sebagai gereja juga diutus untuk memanggil orang-orang yang mau menerima dan kemudian juga diutus bersama-sama dengan kalian. Karena itulah juga pada hari ini kita bersyukur atas umat yang mendukung kita. Umat yang juga mau dipanggil oleh Tuhan. khususnya para kerabat suster-suster KYM mau dipanggil oleh Tuhan, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan Injil untuk keselamatan dunia ini. Walaupun sekali lagi sebagaimana Tuhan Yesus kita ini akan sering dibenci, dianiaya, bahkan juga dikorbankan oleh dunia ini. Tapi kita memang melakukan semua itu dengan berpegang pada kasih dan perutusan Tuhan. Kita melakukan semua itu bukan untuk mendapat balasan dari dunia. Kita melakukan semua itu supaya kita selalu dipersatukan dengan Tuhan. Bukan hanya kelak tapi juga mulai saat ini. Sebagaimana tadi juga dijanjikan, dijamin oleh penerima kaul bahwa karena mereka ini merelakan dirinya untuk Tuhan dengan kaul-kaul itu maka mereka menerima jaminan hidup abadi. Jaminan hidup abadi itu bukan hanya kelak tetapi sudah mulai sekarang. Yaitu tatkala tadi jaminannya tatkala kita setia pada Tuhan. Setia pada nilai-nilai apa yang dipandang tinggi oleh Tuhan dan bukan nilai-nilai dari dunia ini. Karena itulah maka kita harus ingat akan kaul-kaul kita sebagai senjata untuk melawan bujukan dunia. Dunia yang menolak Tuhan. Dunia yang menolak Tuhan menginginkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Tapi kita menolak itu supaya kita sebagai orang miskin di hadapan Tuhan hanya dipenuhi dan dicukupi diselenggarakan oleh Tuhan sendiri hidup kita ini. kita juga menolak keterlekatan dengan orang-orang dari dunia ini dengan barang-barang dari dunia ini dengan kaul kemurnian sekali lagi supaya kita bebas dan murni melayani Tuhan demi sekali lagi keselamatan dunia dan khususnya bagi kita keselamatan orang-orang miskin. Kita tidak mungkin sungguh-sungguh memberikan diri kita kepada orang miskin kalau kita tetap menginginkan kekayaan. Kalau kita tetap mau terikat dan terlekat pada apapun dan siapapun dari dunia ini. Dan yang terakhir dan barangkali juga mungkin paling sulit yaitu kita mau menyerahkan seluruh kehendak bebas kita untuk taat kepada Tuhan lewat juga wakil-wakil Tuhan di dunia ini. kita percaya bahwa dengan itu semua kita akan memperoleh keselamatan kita. Jadi kita melakukan itu semua bukan untuk mengejar keselamatan kita tapi kita melakukan semua itu karena kita tahu keselamatan kita hanya ada dari tangan Tuhan dari penyelenggaraannya. karena itu walaupun dunia menganiaya dan menolak kita sebagaimana dunia juga sudah menganiaya dan menolak Yesus walaupun dunia berusaha juga membinasakan kita sebagaimana dunia juga sudah menyalipkan Tuhan kita Yesus Kristus kita percaya bahwa Tuhan tangan dan kuasanya cintanya akan selalu menjamin kehidupan abadi kita sebagaimana Tuhan juga sudah membangkitkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang hidup selamanya dan menyertai kita sepanjang zaman kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama satu bulan ini bagi Anda kalian semua dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama itu juga tetap menyertai kita selama kita tahu menjaga jarak dari dunia ini kita memang hidup di dunia ini tapi kita hidup untuk menyelamatkan dunia bukan untuk memeluk dunia ini dengan kaul kita hanya mau memeluk Tuhan dan bersama Tuhan kita mau menyelamatkan dunia ini terlebih yaitu saudara saudari kita orang-orang miskin untuk itu saudara saudariku marilah kita berteguh berteguh dalam panggilan Tuhan kalau kita berteguh dalam panggilan Tuhan kaul-kaul ini akan kita hayati sebagai sarana untuk membebaskan bukan sarana untuk mengikat dan membebani kita semoga Tuhan yang maha kuasa penyelenggara seluruh kehidupan ini senantiasa menyertai kita amin dan dan juga untuk membuatmu dikasih manusia dan juga terima kasih Terima kasih.